Ini maka kalau aku tahu. Misani tidak memiliki keluarga sama sekali. Sang suami dan anaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia hidup sebatang karak. Karena tidak memiliki rumah sebagai tempat bergeduh, masyarakat bisa setempat membuatkan sebuah rumah dari geduk. Di dalam rumah yang hanya berukuran 3x2 meter tersebut, Misani hidup dan memelihara bebek di dalam rumahnya. Di situ ia bergeduh, tidur, makan, dan minum bersama bebek-bebeknya. Karena dalam keadaan lumpuh, praktis wanita ini melakukan semua aktivitasnya di dalam rumah. Badan yang sudah tua rentah, membuatnya tak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk kebutuhan sehari-hari, Misani hanya mengandalkan pemberian para tetangga. Sementara bebek-bebeknya cuma makan dari sisa makanan yang ia makan. Karena berkumpul dengan bebek, aroma di dalam rumahnya pun sama persisnya dengan aroma kandang. Hanya saja aromanya lebih tajam, karena Misani juga membuang kotorannya di rumah yang hanya berlantaikan tanah dan pasir tersebut. Sejak... Ya, kalau itu saya yang... Sudah lama di sini. Tapi tahunnya saya yang tidak tahu itu. Sampai 20 tahun? Ya, sekitar itulah. Sebelumnya punya rumah? Sebelumnya... Tidak, tidak punya rumah. Memang seperti ini rumahnya. Milik sendiri rumahnya? Ya, tidak dibuat sama... Ditolong sama tetangga itu. Berarti dia sebelumnya tidak punya rumah? Tidak punya rumah. Punya suami? Tidak punya. Terus kenapa hidupnya dengan bebek-bebek? Ya, memang seperti ini keadanya. Bebek-bebeknya apa itu, Pak? Ya, punya dia sendiri. Punyanya dia, ya? Ya, mungkin dari dulu dia tenangnya ayam, bebek mungkin. Jadi dia hidup dengan bebek sudah lama? Ya, sudah lama. Dari Pemekasan, Muhammad Mokri memberitakan.